Intro Untuk menciptakan suasana yang kondusif dalam rangka menyambut perayaan Idul Fitri 1439 Hijriah, Polri bergabung dengan tiga pilar dalam melakukan pengamanan bersama untuk memberikan rasa aman dan nyaman kepada masyarakat. Ini sesuai dengan arahan Kapolres Metro Jakarta Barat Kombespol Hengki Haryadi yang memerintahkan kepada personilnya untuk menjaga situasi kamtikmas yang kondusif dan menunjukkan kesiap siagaan personil dengan melakukan pengamanan di pos PAM Operasi Ketupat Jaya 2018. Pada kesempatan yang sama, Letkol Andre Henry yang menjabat sebagai Dandim 0503 Jakarta Barat mengunjungi pos pengamanan Operasi Ketupat Jaya 2018 di Polsek Tanjung Duren yang berada di jalan Letjen S. Parman, kawasan Podomoro City. Dalam kunjungannya, Dandim mendukung penuh pelaksanaan Operasi Ketupat 2018, antara lain dengan menempatkan personil TNI yang dilibatkan untuk pengamanan. Selain itu, Letkol Andre juga menyerahkan bantuan logistik untuk penyemangat petugas yang siaga di pos pengamanan Ketupat Jaya 2018 yang bertugas selama 24 jam, penuh. Kapolsek Tanjung Duren, Kompol Lambe, Patabang Birana mengatakan bahwa kunjungan Dandim berikut anggotanya tersebut adalah sebagai bentuk sinergitas kemitraan antara TNI dan Polri yang berkomitmen untuk terus memberikan rasa aman dan nyaman kepada seluruh lapisan masyarakat, baik itu yang merayakan Hari Raya Idul Fitri, maupun yang menikmati libur lebaran. Dari Jakarta, Tim Liputan Triberata TV, Salam Triberata. Terima kasih.